selamat menikmati tetapi tidak memiliki sertifikat keahlian jadi terutama untuk P3K tenaga teknis mungkin ya yang lulusan SMA persyaratan kualifikasi pendidikannya lulusan SMA biasanya ada formasi yang mewajibkan para calon pelamar menyertakan sertifikat keahlian dan kali ini ada solusi ya bagi para honorar yang tidak memiliki sertifikat keahlian ini dan solusi ini disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Honorar K2 Indonesia jadi solusinya tentunya tidak lain dan tidak bukan teman-teman disarankan untuk mencari formasi yang lain gitu ya jangan formasi yang mewajibkan sertifikat keahlian jadi tentunya kan ada formasi atau jabatan yang bisa dilamar yang tidak mewajibkan pelamarnya menyertakan sertifikat keahlian jadi teman-teman bisa memilih formasi itu jadi teman-teman diperbolehkan mendaftar di dinas yang lain atau SKPD yang lain yang penting masih dalam satu instansi gitu ya jadi itu solusi dari Ketua Umum Perkumpulan Honorar K2 Indonesia dan untuk lebih jelasnya mengenai hal ini kali ini kita akan coba lihat beritanya ya langsung saja bagi yang penasaran simak terus oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan solusi ya bagi para honorar yang tidak memiliki sertifikat keahlian yang ingin mendaftar sebagai P3K di tahun 2024 ini ya diberitakan oleh jpn.com judulnya pendaftaran P3K 2024 inilah solusi bagi honorar tanpa sertifikat keahlian disinyalir banyak honorar yang terkendala dalam melakukan pendaftaran P3K 2024 gegara tidak punya sertifikat keahlian diketahui di Permenpan IRB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN dicantumkan sejumlah syarat bagi honorar untuk bisa mendaftar P3K 2024 pasal 23 ayat 1 huruf H memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan ketentuan sertifikasi keahlian tertentu bagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H ditetapkan oleh menteri ayat 4 Permenpan IRB nomor 6 tahun 2024 bagi pelamar pengadaan P3K dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri ayat 5 jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diusulkan oleh instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapat persetujuan menteri ayat 6 instansi pembina jabatan fungsional dapat mengusulkan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling tinggi 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis honorer tidak punya sertifikat keahlian ketum perkumpulan honorer K2 Indonesia Sahirudin Anto mengungkapkan banyak honorer tenaga teknis yang tak punya sertifikat sehingga tidak bisa melakukan resum di sistem pendaftaran P3K 2024 banyak honorer bingung karena formasi-formasi yang dicari syaratnya harus ada sertifikat komputer sebagai bukti punya keahlian dia menyodorkan solusi bagi rekan-rekannya yang tidak punya sertifikat keahlian yakni mencari formasi P3K 2024 yang tidak memasang syarat sertifikat dan menyesuaikan ijazah dengan lowongan jabatan yang dibuka yang penting bisa mendaftar saya sudah menghimbau kepada teman-teman untuk mencari jabatan yang tidak mensyaratkan sertifikat kata Sahirudin kepada JPNN.com Jumat 10 Oktober 2024 dia mengingatkan bahwa mendaftar P3K 2024 bisa dilakukan lintas dinas atau satuan kerja perangkat daerah yang penting masih dalam satu instansi jadi jangan terpaku dengan formasi P3K 2024 di tempat selama ini mengabdi ada beberapa jabatan mensyaratkan sertifikat misalnya SPMA, SMK, atau STM jika jabatan pengadministrasi pemula maka tidak ada persyarat sertifikat kalau dinas pekerjaan umum syarat wajib sertifikat kecuali STM ijazahnya ditegaskan lagi bahwa seluruh honorer K2 harus ikut pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama agar bisa terdaftar sebagai peserta seleksi di SSJSN Sahirudin mengaku pernah menanyakan persyaratan pendaftaran P3K 2024 kepada Menpan Irpi Aswar Anas soal syarat jabatan namun jawabannya dikembalikan di instansi pembinanya dan syarat itu masuk dalam analisis jabatannya sebab dalam undang-undang ada sistem merit yang mensyaratkan antara jabatan kualifikasi pendidikan dan kompetensi teman-teman jangan patah semangat saya mengimbau untuk berkonsultasi dengan PKD atau PKPSDM jika ada masalah dengan formasi jabatannya pungkasnya ya jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan solusi bagi para honorer atau tenaga non ASN yang ingin mendaftar sebagai P3K 2024 tetapi tidak memiliki sertifikat keahlian ini terutama bagi jabatan-jabatan pelaksana untuk P3K tenaga teknis biasanya yang ada mensyaratkan sertifikat keahlian jadi silahkan teman-teman mencari formasi yang lain atau jabatan yang lain yang tentunya sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh teman-teman tetapi tidak mensyaratkan sertifikat keahlian jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar terima kasih mohon maaf tidak kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati